Salah satu desa yang terdampak banjir yaitu desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kota Kabupaten Pati. Di desa ini, genangan air yang menggenangi pemukiman warga mencapai ketinggian hingga lebih dari 1 meter. Selain di desa tersebut, banjir parah juga terjadi di desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus. Terdapat sedikitnya 600 kepala keluarga dan 500 lebih rumah warga yang tergenang banjir. Akibatnya, aktivitas warga kini lumpuh dan untuk keluar dan masuk desa, warga harus menggunakan perahu kecil. Kepala desa Minto Basuki, Santoso mengungkapkan banjir terjadi lantaran meluapnya sungai Selugongo atau Juwana yang melintasi desa tersebut. Saat ini, sebagian warga terpaksa mengungsi di rumah saudara atau kerabatnya di luar desa. Sementara rumah yang terendam banjir dengan ketinggian di bawah 50 cm lebih memilih untuk tinggal di rumah sambil menyelamatkan barang-barang berharga. Selain pemukiman, banjir juga mengancam 85 hektare lahan padi berusia remaja yang turut terendam sejak hampir sepekan. Kepala desa Minto Basuki sudah menyeluruh kena semua, sekitar ada 600 kepala keluarga, tergenang air banjir semua. Paginya juga sudah banyak yang tenggelam sehingga sudah mengalami kelompuan. Saat ini, sejumlah bantuan mulai diberikan kepada warga yang terdampak banjir lantaran tak dapat beraktivitas normal. Seperti Polorespati, selain memberikan 200 paket sembako, warga juga diberi pelayanan kesehatan dan obat-obatan lantaran sudah direndam banjir. Saat ini, pihak kepolisian menyiagakan tiga regu, terdiri dari regu tanggap bencana dan medis guna membantu warga yang terdampak banjir. Masyarakat yang berusia lanjut, kami adakan pengecekan kesehatan dan memberikan bantuan berupa vitamin kepada masyarakat yang mengalami penurunan gejala kesehatan. Warga kini waspada dengan semakin tingginya genangan air, karena hujan masih terus menggurus bagian besar kabupaten wilayah Pati dan Pegundungan Muria, sehingga dikhawatirkan banjir akan makin meninggi.